Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Buat kalian yang sudah siapkan jutku, ilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil menemukan petir emas sembilan warna misterius yang legendaris. Petir emas sembilan warna yang misterius yang legendaris ini adalah sesuatu yang hanya pernah Xiaoyan baca di buku-buku kuno. Meskipun ia belum pernah melihatnya, namun ia bisa mengenali petir tersebut. Saat ini bahkan dengan ketabahan Xiaoyan, ia tanpa sadar merasa nafasnya menjadi sedikit sulit. Xiaoyan pun bergumam tempat ini sebenarnya telah menghasilkan sembilan petir emas misterius. Sementara itu, naga petir emas besar berbaring di bagian terdalam dari lautan petir. Matanya tertutup rapat dengan busur petir emas terus berkedip di sekujur tubuhnya. Energi yang seperti pemusnahan diam-diam menyebar menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Xiaoyan pun tanpa sadar menelan seteguk air liur saat ia memeriksa adegan ini. Suara samar dari Xiaoyan sangat keras di dalam alam yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak Black Demon Lining tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiaoyan seperti banyak ular piton yang marah. Xiaoyan pun buru-buru mundur begitu Black Demon Lining ini mulai menyerang. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat ia berbalik dan melarikan diri. Xiaoyan tidak takut pada Black Demon Lining, melainkan naga petir itu. Xiaoyan bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh naga itu. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir, naga petir ini sepertinya setara dengan bintang tujuh doseng. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga ini. Sepasang sayap tulang pun segera muncul di punggung Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan akan buru-buru melarikan diri, tiba-tiba pori-pori di sekujur tubuhnya pun terbuka lebar. Xiaoyan buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Petir menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke mata naga besar itu. Sepasang mata dingin tanpa esmosi dari naga segera menetap ke arah Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Xiaoyan pun berkata bahwa ini akan buruk. Sosok besar itu benar-benar telah terbangun. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan segera mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri dari kolam petir ini. Sementara itu naga petir emas pun melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiaoyan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000,7 meter segera mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap petir tersebut pun segera menyusul Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari hal itu pun dengan tegas membalikan tubuhnya. Doki yang sangat agung dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran seperti lubang hitam yang sangat besar. Dengan lambayan tangannya Raja Utara pun ditempatkan di depan Xiaoyan. Yiwa juga melintas dengan cahaya api saat ia muncul di bahu Xiaoyan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang benar-benar langkah. Sementara itu petir keemasan pun memenuhi mata Xiaoyan sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Tabrakan yang kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiaoyan pun buru-buru menekan punggungnya. Tetapi Xiaoyan tidak bisa memblokir kekuatan besar tersebut dan ia pun segera dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang namun kemampuan untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Petir emas yang sangat besar pun akhirnya melilit Xiaoyan Raja Utara dan Yiwa. Banyak busur petir besar terus bergedip. Sementara itu Black Demon Lightning di sekitarnya yang telah bergegas buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tidak satu pun dari mereka bahkan berani mendekati kilat emas ini. Xiaoyan pun mengatupkan giginya saat ia dikelilingi oleh busur petir emas ini. Setelah Yiwa melahap petir emas energi yang sangat merusak dan perkasa melonjak ke tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan oleh Yiwa kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru memusatkan fikirannya di atas perasaan terkejut ini. Xiaoyan dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan perkasa ini dan mengarahkannya melalui meridiannya. Dimanapun energi ini lewat rasa sakit yang menusuk pun segera dialami oleh Xiaoyan. Bahkan setelah disaring oleh Yiwa energi dari sembilan petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiaoyan menderita. Untungnya bagian dalam tubuh Xiaoyan telah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meskipun menderita sensasi pahit. Xiaoyan pun hanya mampu mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu langsung berubah menjadi gelombang air banjir seperti doki murni yang mengalir ke tulang-tulangnya. Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya yang telah berhenti meningkat sebelumnya sebenarnya mulai sekali lagi tumbuh dengan lambat. Jika hal ini terus berlanjut, Xiaoyan kemungkinan akan mencapai tingkat lanjut dari bintang kelima kelas doseng dalam waktu singkat. Kejutan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiaoyan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun kegembiraan ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya dihancurkan oleh suara retakan. Mata Xiaoyan buru-buru beralih ke Raja Utara dan menemukan bahwa kulitnya yang tertutup busur petir emas telah retak dan membentuk celah samar. Xiaoyan pun langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Xiaoyan pun bergumam bahwa sembilan petir emas misterius ini benar-benar menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara pun tidak bisa menahan kekuatannya. Jika Yiwa tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir bahkan Xiaoyan tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha untuk memperbaiki boneka ini. Xiaoyan akan benar-benar merasa sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Setelah itu tubuh Xiaoyan pun dengan cepat mundur setelah ia menyimpan Raja Utara. Yiwa di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya hingga pada batasnya. Akhirnya ia pun menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Segera permukaan tubuh kecilnya pun meledak dan membentuk banyak kilatan cahaya keemasan. Purifying demonic lotus flame di dalam dilepaskan hingga pada batasnya untuk memurnikan petir dengan gila-gilaan. Sementara itu tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar karena peningkatan jumlah energi yang besar dan perkasa yang melonjak ke dalam tubuhnya. Sebuah kegembiraan pun segera muncul di mata Xiaoyan setelah ia menyadari bahwa ia telah menerobos. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas doseng. Hal ini setidaknya telah menghemat waktu setengah tahun pelatihan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat menekan kegembiraan yang berada di dalam hatinya. Tubuh Xiaoyan pun buru-buru mundur saat ia mengandalkan iwa untuk menelan bagian terakhir dari sembilan petir emas misterius. Mata Xiaoyan melirik bagian terdalam dari lautan petir saat Xiaoyan mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Rawungan naga yang berisi kesangsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Sementara itu Black Demon lainin di sekitarnya pun mundur ke kejauhan karena ketakutan. Adegan ini pun menyebabkan Xiaoyan yang mundur tiba-tiba berhenti. Xiaoyan pun bergumam aura spiritual ini sedang berkumpul. Tampaknya sembilan petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Mata Xiaoyan pun dengan cepat bergedip. Meskipun sembilan petir emas misterius ini sangat menakutkan namun ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain ia tidak bisa disebut sebagai roh. Apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika sembilan petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan purifying demonic lotus flame di masa lalu. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan. Namun sembilan petir emas misterius ini akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketenangan mental Xiaoyan, jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat ia memikirkan keadaan yang melemah ini. Tampaknya Xiaoyan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Xiaoyan secara alami menyadari jika ada risiko tinggi yang terlibat maka hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Godaan yang datang ini benar-benar menyebabkan hati Xiaoyan merasa berdebar kencang meskipun ada risiko yang menyertainya. Xiaoyan pun perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat ia melihat kesekeliling bagian terdaram dari lautan petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sejenak, Xiaoyan pun akhirnya mengambil keputusan. Xiaoyan akan bertindak jika ia menemukan kesempatan tetapi jika masih terlalu sulit, maka Xiaoyan hanya bisa memilih untuk mundur. Xiaoyan pun segera memusatkan fikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Tak lama setelah itu, sebuah sambaran petir emas yang merupakan seperlima dari kekuatan sembilan petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Bersamaan dengan itu, beberapa spiritualitas mulai perlahan meningkat di dalam mata naga yang sedingin es itu. Hal ini menyebabkan tampak telah memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiaoyan pun tanpa sadar menjilat bibir saat ia menyaksikan perubahan ini. Tidak terduga bahwa sembilan petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh. Bersamaan dengan itu, di sisi lain pembalasan di dalam tubuh naga pun menjadi lebih intens. Ledakan seperti guntur segera bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiaoyan menjadi mati rasa. Ledakan ini pun terus berlanjut dengan intens sebelum akhirnya sang naga pun mengeluarkan raungan menyedihkan yang tajam. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tampak tukup tenang sebelum akhirnya bergumam sepertinya sosok besar ini akan gagal. Mata Xiaoyan pun segera menyapu sebelum ia menggelengkan kelapanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan dari dalam tubuh sembilan petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Xiaoyan pun dengan lembut mengelah nafas setelah dengan jelas membayangkan hasil akhir dari semua ini. Sementara itu sembilan petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Xiaoyan pun mengelah nafas setelah menyaksikan sembilan petir emas misterius ini melemah. Sang naga ini tidak mampu lagi membuat Xiaoyan merasakan bahaya yang ia rasakan sebelumnya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa formasi spiritual telah gagal. Xiaoyan pun segera melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu Xiaoyan pun muncul jauh dari dalam lautan petir. Xiaoyan melihat naga petir emas setinggi 10.000 meter dari jarak dekat. Naga itu menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang sangat redup. Sementara itu makhluk Black Demon Lightning dengan marah menyerbu ke arah Xiaoyan saat Xiaoyan menerobos masuk. Menanggapi hal itu Yiwa pun segera bangkit dari bahu Xiaoyan. Barulah pada saat itu tubuh-tubuh yang menyerbu ini berhenti seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Sementara itu tubuh Xiaoyan pun melayang di depan sembilan petir emas misterius. Tubuh Xiaoyan tampak mungil di hadapan naga besar ini. Namun suara Xiaoyan yang tenang segera menyebabkan mata naga yang redup dari sembilan petir emas misterius mulai berfluktuasi. Xiaoyan berkata agar si naga memberikan Xiaoyan kekuatannya maka Xiaoyan akan membantunya membentuk roh. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan rohnya. Tangan Xiaoyan pun dengan lembut menekan kepala naga di depan matanya yang meredup. Segera setelah itu api merah muda segera melonjak dari jarinya. Xiaoyan pun menariknya dengan kasar dan sebuah sahaya kilat kemasan terang segera ditarik keluar dari tubuh sembilan petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksi ini secara tidak terduga berjalan dengan mulus. Hal itu dikarenakan sembilan petir emas misterius pada saat ini benar-benar sangat lemah. Selain itu ia juga tidak memberikan pembalasan sedikitpun. Seolah-olah ia telah memahami perkataan Xiaoyan. Untuk memiliki kecerdasan ia rela melepaskan kekuatannya. Sepertinya ia sudah bosan dengan perasaan keberadaan yang kabur seperti ini. Sementara itu api merah muda di telapak tangan Xiaoyan pun segera membumbung tinggi. Api pun segera berubah menjadi jaring api yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan dalam tubuh sembilan petir emas misterius. Sifat destruksif di dalam telah sangat melebihi harapan Xiaoyan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika ia menyerap energi penghancur ini. Sementara itu naga emas dengan liar berjuang di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang ataupun sesuatu. Xiaoyan pun segera menyelipkan jarinya di udara sebelum akhirnya garis darah terbang keluar. Setelah itu sebuah formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api bergetar dan jaring api yang melilit naga emas mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya itu berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Yiwa. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh Yiwa. Sementara itu Xiaoyan pun mengelah nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Mata Xiaoyan pun kembali ke sembilan petir emas misterius yang berada di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi maka itu telah berubah menjadi naga emas setinggi 100 meter. Tangan Xiaoyan pun dengan lembut mengusap kepala naga dari sembilan petir emas misterius ini. Tangan Xiaoyan pun segera membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh sembilan petir emas misterius. Saat ini sembilan petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan dozun biasa. Xiaoyan pun tersenyum ketika ia melihat lonjakan spiritual di dalam mata naga sembilan petir emas misterius. Mendapatkan kecerdasan benar-benar sangat mudah setelah ia melepaskan kekuatannya. Xiaoyan pun sekali lagi menepuk sembilan petir emas misterius sebelum akhirnya berkata di masa depan ia akan menjadi satu-satunya sembilan petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba berbalik dan tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Sementara itu mata naga dari sembilan naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Pada saat ini itu seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Ia pun dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun telah keluar dari kolam tersebut. Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Api merah muda segera bergejolak dan iwa muncul dalam sekejap. Pada saat ini tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa berdesir dan menyebar dari simbol ini. Setelah itu Xiaoyan pun bergumam bahwa sangat sulit untuk memperbaiki benda ini bahkan dengan mengandalkan purifying demonic lotus flame dari iwa. Sepertinya Xiaoyan hanya bisa sementara menempatkannya di tubuh iwa dan menggunakan api iblis untuk memperbaikinya. Xiaoyan tidak percaya bahwa ia tidak dapat melakukan apapun untuk hal ini. Setelah itu Xiaoyan pun mengayunkan tangannya dan mengembalikan iwa ke dalam tubuhnya. Sebuah pemikiran pun segera melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan sudah pergi terlalu lama. Xiaoyan harus kembali ke pulau naga terlebih dahulu. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan pun segera menyebar dan sayapnya segera mengepak sebelum akhirnya tubuhnya bergegas ke cakrawala. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai di pulau naga. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cailin dan Xi'an yang berada di halaman. Mereka pun dengan cepat pulih dan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Sementara itu Xiaoyan pun memandang Xi'an sebelum akhirnya tertawa. Setelah itu Xiaoyan pun berkata dalam waktu kurang dari dua bulan pulau naga benar-benar telah mengalami perubahan yang begitu drastis. Tampaknya Xi'an kaisar naga memiliki beberapa keterampilan. Sementara itu Xi'an meringkuk mulutnya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan telah hilang selama hampir dua bulan. Jika Xiaoyan masih belum kembali maka mereka akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencari Xiaoyan. Sementara itu Cailin di sampingnya segera menyadari sesuatu dan bertanya apakah kekuatan Xiaoyan telah meningkat lagi. Xiaoyan pun tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan tersebut secara detail. Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini telah meningkat ke bintang doseng tingkat lanjut. Xiaoyan telah bertemu keberuntungan di dalam kolam petir di alam kosong. Cailin dan Xi'an hanya bisa tertawa getir setelah Xiaoyan memastikan bahwa kekuatannya telah meningkat. Dalam waktu kurang dari dua bulan Xiaoyan telah melompat dari tahap awal bintang kelima kelas doseng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas doseng. Kecepatan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu Xiaoyan secara alami memahami pemikiran mereka. Tetapi Xiaoyan tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Xiaoyan pun melirik ke arah Xi'an sebelum akhirnya segera berbicara. Xiaoyan berkata saat ini naga void kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Xiaoyan berpikir tidak ada yang bisa Xiaoyan lakukan lagi di sini. Oleh karena itu Xiaoyan pikir sudah waktunya baginya untuk kembali ke aliansi. Xi'an pun mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Xi'an pun mengangguk seperti sedikit tidak mau sebelum akhirnya mulai berbicara. Xi'an berkata aliansi Sky Mansion baru saja mengalahkan Hollow of Soul dan menjadi pusat perhatian. Dengan begitu memang benar bahwa Xiaoyan tidak dapat bisa tinggal jauh dari aliansi. Selain itu masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Xiaoyan harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Xiaoyan kembali kali ini. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar perkataan Xi'an. Ia pun segera berkata suku naga Void Kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Xi'an harus memulihkan diri selama periode ini dan tidak perlu bagi Xi'an untuk terlibat dalam kekacauan di Central Plains. Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga Void Kuno akan menjadi hal yang baik untuk aliansi Sky Mansion. Namun jika Xiaoyan memikirkan aliansi dari sudut pandang Xi'an ini bukanlah keputusan yang baik. Sementara itu mata cantik Xi'an pun segera menatap ke arah Xiaoyan. Xi'an pun segera berkata suku naga Void Kuno akan selalu membalas semua bantuan. Xiaoyan telah menyelamatkan suku naga Void Kuno dari bahaya sebanyak dua kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Xiaoyan. Terlepas dari apapun permasalahannya yang Xiaoyan hadapi, suku naga Void Kuno akan selalu menjadi temannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Xi'an menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terpana dan tidak bisa berkata-kata. Namun rasa haru tersebut segera patah ketika Xi'an tertawa dan berkata bahwa ini adalah yang dikatakan sesepuh baledoguahingshan. Xi'an hanya meminjam kata-kata mereka. Xiaoyan pun hanya tertawa getir setelah melihat tingkah konyol Xi'an. Sementara itu Xi'an pun tersenyum manis sebelum akhirnya berkata agar Xiaoyan tetap tenang. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh suku. Meskipun Xi'an adalah kaisar naga namun ia tidak dapat menghalangi keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan oleh suku naga Void Kuno kepada Xiaoyan sebagai teman. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kelapanya karena Xi'an mengatakannya seperti itu. Selain itu Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat ini Sky Mansion Alliance memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Setelah itu Xiaoyan pun berkata kepada Xi'an agar ia membantunya menyampaikan terima kasih kepada berbagai sesepuh. Xiaoyan akan kembali ke pulau naga di masa depan dengan membawa oleh-oleh mochi kalau ingat. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Sementara itu Xi'an pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan bisa mengirim seseorang ke pulau naga jika ada yang Xiaoyan butuhkan. Suku naga Void Kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan tanpa menambahkan apapun Xiaoyan pun segera maju melalui celah. Sosok Chai Lin segera melintas di belakang Xiaoyan dan mengikutinya. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai ke Sky Mansion Alliance. Xiaoyan merasakan esmosi yang berbeda begitu ia kembali ke Sky Mansion Alliance. Selama beberapa bulan Xiaoyan pergi reputasi aliansi terus meningkat. Selain itu tidak ada berita yang berkaitan dengan Hollow of Soul selama beberapa bulan terakhir ini. Sementara itu eselan atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Hollow of Soul. Di sisi lain dokter peri kecil dan King Lin yang awalnya mengikuti Xiaoyan ke wilayah binatang juga telah kembali pada saat Xiaoyan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, ia mengetahui bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah mundur setelah ia pergi hari itu. Setelah itu suku Nainsirin Deep Ground Python memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion Alliance setelah sebulan berdiskusi. Sky Mansion Alliance pun dengan senang hati menyatujui saran ini setelah diskusi lain. Meskipun kekuatan suku Nainsirin Deep Ground Python tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Namun itu masih salah satu dari tiga suku besar di dunia binatang ajaib. Selain itu jumlah mereka juga jauh melebihi orang-orang dari suku seperti suku Heaven Demon Phoenix. Aliansi antara kedua belah pihak ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di seluruh dataran tengah dan wilayah binatang. Setelah kembali ke aliansi, Xiaoyan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu teratas bahwa suku Naga Void Kuno telah menyetujui aliansi. Hal ini pun segera menyebabkan setiap ahli bersuka cita. Suku Naga Void Kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Sementara itu tanpa provokasi dari Hall of Soul, kehidupan Xiaoyan pun sekali lagi menjadi luar biasa bebas setelah ia kembali ke aliansi. Sementara itu Chai Lin telah berada dalam pelatihannya selama bertahun-tahun. Namun saat ini setelah ia kembali ke Xiao, Xiao ibu dan anak perempuannya benar-benar masih tetap kompak. Xiaoyan pun merasa tidak berdaya saat melihat mereka. Selain itu Xiaoyan juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi oleh karena itu hari-hari Xiaoyan cukup santai. Selama hari-hari bebas ini Xiaoyan menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi sembilan petir emas misterius di dalam tubuh iwa. Xiaoyan mendambakan kekuatan ini tetapi ia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu ia mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini. Tetapi sembilan petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun Xiaoyan tanpa lelah mempelajarinya. Sebagai gantinya secara bertahap itu berbentuk menjadi manik-manik petir emas seukuran kepalan tangan saat iwa menyempurnakannya dengan purifying demonic lotus flame. Terlepas dari metode apapun yang digunakan oleh Xiaoyan dan iwa mereka masih tidak dapat memperbaikinya. Setelah kegagalan ini Xiaoyan pun berakhir dengan lebih banyak waktu luang. Selama periode waktu ini Xiaoyan telah menerima misi dari yaulau memimpin bagian ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang Hall of Soul yang telah ditemukan. Setelah misinya selesai Xiaoyan pun tidak berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Singkat cerita di dalam pavilion batu di alam bintang yaulau pun memandang Xiaoyan yang baru saja memimpin kelompoknya kembali. Yaulau pun segera berkata berdasarkan informasi yang mereka peroleh aula jiwa telah menyerahkan setiap aula cabang yang telah ditemukan. Hal-hal yang berada di dalamnya juga telah dihancurkan. Namun hal yang membuat yaulau bingung adalah mengapa Hall of Soul telah ditarik dengan jelas bahkan jika mereka hanya khawatir tentang aliansi yang menghancurkan aula cabang ini. Yaulau telah mengirim seseorang ke bis region untuk meminta bantuan suku Nensirim Deep Ground Python dalam menyekili kidiki masalah ini. Mereka berjumlah besar dan akan lebih mudah menyekili kidiki berbagai hal dibandingkan dengan aliansi. Yaulau meyakini pasti ada motif tersembunyi dari aula jiwa. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah mendengar perkataan dari yaulau. Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan bahwa motif dari aula jiwa kali ini benar-benar cukup penting. Xiaoyan benar-benar ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Yaulau pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata tidak ada gunanya terlibat dalam tebak-tebakan hacak ini. Mereka harus menunggu hasil akhir dari penyekili kidikan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia tiba-tiba melirik yaulau. Xiaoyan seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya bertanya bukankah upacara pengobatan klan yao akan segera dimulai. Tangan yaulau yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba gemetar setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ia pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa itu akan dimulai dalam satu bulan. Ekspresi yaulau menjadi rumit setelah ia menjawab. Ia tidak pernah kembali setelah ia meninggal klan pada saat itu. Saat ini ia benar-benar harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal ia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Tangan yaulau yang memegang cangkir teh perlahan mengepal setelah berpikir tentang hal ini. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum saat melihat ekspresi rumit yaulau. Xiaoyan pun segera berkata bahwa guru dapat melakukan sesuka hatinya dengan tablet klan. Sementara itu serahkan urusan yang lain kepada Xiaoyan. Suara Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Tetapi itu mengandung keyakinan yang kuat dari tekadnya. Ketika Xiaoyan masih muda pada saat itu yaulau telah melebarkan sayapnya untuk melindungi Xiaoyan. Xiaoyan berangsur-angsur tumbuh selama perjalanannya dan telah membumbung ke langit. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan berteka tidak akan ada yang bisa menyakiti hati gurunya. Sementara itu mata yaulau pun terasa lembab saat ia melihat pemuda yang tersenyum di hadapannya. Ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat. Ia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah pelan dan tak berdaya. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya ia mengangkatkan kelapanya dan melihat ke arah langit selatan. Klang yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar ingin mengetahuinya secara pribadi. Terima kasih telah menonton!